Intro Kerajaan Mataram Kuno Ialah kerajaan maritim dan agraria yang berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-8 Bumi Mataram sendiri merupakan penyebutan lama untuk Yogyakarta dan sekitarnya Namun dalam sejarah disebutkan bahwa kerajaan ini sempat beberapa kali memindahkan pusat pemerintahannya Jawa Tengah adalah lokasi mula-mula pusat pemerintahan kerajaan saat berada di bawah kuasa Wangsa Sanjaya dan Sailendra Pada abad ke-10 pusat pemerintahan berpindah ke Jawa Timur di bawah kuasa Wangsa Isyana dan menghasilkan kerajaan baru Letak dan Pendiri Kerajaan Kerajaan Mataram Kuno terletak di Jawa Tengah, tepatnya di sekitar kaki Gunung Merapi atau wilayah Magelang saat ini Wilayah ini merupakan bagian dari bumi Mataram yang diberikan kepada salah satu putra Ratu Sima dari Kalinga Ketika bumi Mataram dan bumi Sambara bersatu kembali, Kerajaan Mataram Kuno didirikan Pendirinya adalah Sri Sanjaya, generasi ketiga dari pemimpin bumi Mataram yang mendeklarasikan Wangsa Sanjaya dan Kerajaan Mataram Kuno Ia naik tahta pada tahun 732 dengan sebutan Rakai Mataram Raja-Raja Kerajaan Mataram Kuno Raja-Raja Kerajaan Mataram Kuno atau Kerajaan Medang terbagi menjadi dua bagian Yaitu Periode Jawa Tengah dan Periode Jawa Timur Raja-Raja selama Periode Jawa Tengah antara lain Setelah Rakai Suba turun tahta, terjadi kekacauan di Ibu Kota Mataram akibat letusan Gunung Merapi Sehingga penggantinya Empu Sindok memindahkan pusat kekuasaannya ke Jawa Timur Dan mendirikan Wangsa Isana menggantikan Sailendra Raja-Raja Periode Jawa Timur adalah Tahukah kamu? Di bawah pemerintahan Putri Samaratungga yakni Pramoda Wardhani Wangsa Sailendra dan Sanjaya menjadi satu karena perkawinan dengan Rakai Pikatan Yang kemudian membangun Candi-Candi Buddha dan Hindu Misalnya Candi Plaosan yang merupakan Candi Buddha banyak disebut nama Sri Kahulunan Sri Pikatan dapat diartikan nama Sri Kahulunan adalah gelar Pramoda Wardhani Rakai Pikatan sendiri Candi Hindu yakni Candi Prambanan yang sangat megah Dengan dibangunnya Candi Hindu dan Buddha yang berdekatan menggambarkan adanya kerukunan beragama di bumi Mataram Pada tahun 856 terjadi perubahan besar di Jawa Tengah Bala Putra Dewa, adik Pramoda Wardhani yang pusatnya di Pegunungan Selatan yang terkenal dengan Istana Ratu Boko Berusaha untuk merebut kekuasaan Namun ia malah tersingkir dari Jawa Tengah dan akhirnya melarikan diri ke Sumatera Menjadi Raja di Sriwijaya Jawa Tengah kemudian sepenuhnya diperintah oleh Wangsa Sanjaya Kehidupan Masyarakat Kerajaan Mataram Kuno Kehidupan Sosial Masyarakat Mataram tidak mengalami permasalahan apapun berkenaan dengan beralihnya agama kerajaan Dari Hindu di Wangsa Sanjaya yang kemudian berubah menjadi Buddha, Mahayana pada Wangsa Shailendra Kedua Wangsa ini dapat berdampingan tanpa konflik Itu pula yang mengakibatkan masyarakat tetap dapat hidup meskipun kebanyakan diantaranya menganut agama leluhur mereka Rakyat Mataram juga diduga terikat kuat dengan kerajaan mengingat banyaknya candi-candi besar yang dibangun oleh Mataram Kuno Kehidupan politik Kerajaan Mataram Kuno merupakan pewaris sah kekuasaan atas tanah Jawa menggantikan Kerajaan Kalinga Sehingga kelanjutan kekuasaan tersebut berlangsung tanpa adanya banyak konflik Meski begitu, sejak adanya dua wangsa dalam kekuasaan Mataram Perebutan kekuasaan akan selalu mengintai Hal ini kemudian terjadi ketika rakai pikatan dari wangsa Sanjaya memperebutkan tahta dengan Balaputra dari wangsa Shailendra Secara politis, Mataram menjalin hubungan erat dengan Sriwijaya dan Bali Sejak terusirnya Balaputra Dewa, hubungan Mataram dan Sriwijaya menurun Dan berujung pada serangan yang dipimpin oleh Dharma Wangsa Teguh ke Palembang Kerajaan Mataram Kuno juga memiliki sistem birokrasi yang cukup rapih Terdapat posisi Rakrian Mahamantri yang merupakan pembantu utama raja Kemudian Rakrian yang merupakan pejabat administrasi Dan Rakai yang merupakan penguasa daerah sebagai perpanjangan tangan raja Kehidupan ekonomi Kerajaan Mataram Kuno meninggalkan wilayah pesisir dan menduduki daerah pedalaman Utamanya wilayah kaki gunung Hal ini dapat terlihat dari peninggalan candi-candi yang dekat dengan pegunungan di Jawa Tengah dan Jawa Timur Masyarakat umumnya bercocok tanam dan beternak Mereka melakukan perdagangan dengan berbagai wilayah di Jawa Tidak banyak ditemukan informasi mengenai kegiatan perekonomian Namun jika melihat dari pusat kerajaannya Sangat kecil kemungkinan Mataram terbiasa berdagang melalui laut Masa Kejayaan Kerajaan Mataram Kuno Pada dasarnya kerajaan Mataram Kuno tidak memiliki raja atau masa tertentu yang merupakan masa kejayaannya Masa-masa kekuasaan Mataram Kuno di Jawa jarang terlibat konflik di luar konflik internalnya dengan keturunan Sriwijaya Berikut ini adalah raja-raja yang memiliki pencapaian besar ketika berkuasa adalah sebagai berikut 1. Sanjaya 2. Rakai Panangkaran 3. Rakai Pikatan 4. Diah Balitung Runtuhnya Kerajaan Mataram Kuno Keruntuhan Kerajaan Mataram Kuno disebabkan oleh memuncaknya konflik antara Mataram dan Sriwijaya Dharma Wangsa Teguh melancarkan serangan melalui laut ke Palembang Namun Raja Sriwijaya Sri Chadumani Warman meminta bantuan China sehingga serangan tersebut dapat digagalkan setelah 16 tahun berperang Sriwijaya membalas serangan tersebut pada tahun 1016 sampai 1017 ketika seorang tokoh bernama Haji Murawari melancarkan pemberontakan terhadap pemerintahan Dharma Wangsa Kerajaan Mataram Hancur Salah satu anggota Wangsa Isana yaitu Air Langga membawa seluruh pengikutnya dan mendirikan Kerajaan Kahuripan yang terletak di tepi sungai berantas Peninggalan Kerajaan Mataram Kuno Satu, Candi Borobudur Dua, Candi Perambanan Tiga, Candi Kalasan Empat, Candi Pelawasan Lima, Candi Gedung Songo Jika materi ini bermanfaat buat kalian silahkan like dan share karena dengan berbagi akan semakin banyak orang yang memahami dan mencintai sejarah Semoga video kali ini menambah wawasan kalian tentang sejarah Sampai ketemu pada materi selanjutnya